Intro Motor-motor pemalap USBK Mandalika mulai digeber pada CC latihan bebas atau FP1 Jumat pagi 11 November 2022 Tak cuma di luar sirkuit Mandalika, namun di lintasan sirkuit Mandalika toprak Razzgatlioglu masih pecicilan Lakukan freestyle dan menjadi yang tercepat Pagi hari Jumat 11 November 2022, terlihat beberapa tim dari USBK Mandalika melakukan persiapan di pedek mereka masing-masing Salah satu pembalap Yamaha Dominic Egerter memberikan ucapan selamat pagi untuk Mandalika Indonesia menggunakan bahasa Indonesia Selamat pagi, selamat datang di Indonesia, Mandalika sirkuit Rupanya Domi juga akan memberikan helmnya pada penggemar di sirkuit Mandalika jika followers Domi mencapai 177 ribu Dia akan berjanji melempar helm ke tribun ketika followersnya mencapai 177 ribu pada saat race di sirkuit Mandalika nanti Dalam sesi latihan ini, ada-ada saja kelakuan para pembalap dan tim dari pembalap USBK Mandalika ini Salah satunya dari tim HRC Honda terlihat sedang mempersiapkan kolam plastik untuk berendam pembalapnya Cuaca panas pada sesi latihan pertama ini membuat para pembalap kepanasan sampai berendam di kolam plastik Tak kalah unik, tim dari Aruba Ducati menjemur pakaian atau wear pack milik salah satu pembalap Berbeda dengan waktu trackwall kemarin yang sedikit kerimis dan beberapa pembalap sedang hujan-hujanan di sirkuit Mandalika pada sesi trackwall kemarin Salah satu tim dari Yamaha terlihat sedang bergaya dan berfoto-foto dengan latar belakang pedek Mandalika dan sunset di sore hari bersama tiga pembalapnya Ketiga pembalap Yamaha itu menggunakan baju balap dan helm kemudian berpose seperti robot Toprak Resgat Leoglu menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama WSBK Mandalika 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Jumat 11 November Toprak mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,938 detik Pembalapnya Yamaha itu unggul 0,189 detik atas pembalap Honda yang juga mantan rider MotoGP Iker Leguona Alvaro Bautista yang memiliki peluang merebut kelar juara dunia di race 1 WSBK Mandalika 2022 berada di posisi ketiga Terpaut 0,571 detik dari catatan waktu terbaik Toprak Pembalap berdarah Indonesia yang memperkuat BMW Michael van der Mark ada di posisi keempat di depan Zevi Fiers Sementara Jonathan Rhea berada di posisi delapan Terpaut 1,027 detik dari Toprak Rhea ada di belakang Andrea Locatelli dan Michael Rinaldi Scott Reading ada di posisi sembilan atau di belakang Rhea Para pembalap belum bisa maksimal di FP1 WSBK Mandalika 2022 Mengingat kondisi aspal sirkuit yang baru dan grip band belum 100%